Agak kasian sih Nastum ini, keluar dari gerbong pemerintah dengan rencana yang sudah dipikirkan lama, tapi endingnya tidak sesuai perkiraan. Niat mau usung Andika Perkasa jadi jawab Rasanis? Hei, malah kena tolak. Pak Andika Perkasa sebagai salah satu kandidat yang bakal calon wakil presiden. Yang demikian posisi dari Pak Andika ya sementara ini berangkap. Ada yang kemungkinan sebagai bakal calon wakil presiden dalam 10 kris nama yang disampaikan Ibu Ketua Umum. Ada juga sebagai calon di dalam pimpinan tim kampanye nasional yang akan segera dibentuk setelah bakal calon wakil presiden ini diumumkan oleh Ibu Megapati Soekarno Putri bersama dengan para ketawang partiti. Jenderal Purnawiraman Andika Perkasa, dirinya mengaku dan mengakui ada komunikasi dengan Nasdem dan timnya Pak Anies. Namun dirinya lebih memilih bergabung dengan Pak Ganjar Ranowo. Beliau salah satu tokoh yang cerdas loh. Yang melihat dengan jelisi apa yang punya potensi. Atau peluang besar untuk menang dalam Pilpres 2024. Kalau merapat ke Pak Prabowo atau Anies dalam berbagai survei elektabilitas kan lebih konsisten dengan prosentasnya yang diperoleh Pak Ganjar. Ini cerdas ini Pak Andika Perkasa. Anies Baswedan karena sampai sekarang orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cowok pres Anies Baswedan itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel TV Juna. Anies lagi-lagi ke Nasong. Pinangan Anies dan Nasdem ditolak Adika Perkasa? Pilih merapat ke Kubu Ganjar. Hancur lebur nih hati paloh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan, Andika Perkasa, mengaku siap menjadi ketua tim ses pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024. Merapatnya Andika Perkasa ke PDIP dan Ganjar, berarti memutus harapan Nasdem dan calon presidennya Anies Baswedan untuk membawa mantan Panglima TNI itu menjadi bakar calon wapras. Sebelumnya Nasdem pernah mengungkapkan bahwa Andika Perkasa akan dibawanya sebagai salah satu bakar calon wapras kehadapan dua partai lain, yaitu PKS dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan dan mendukung Anies sebagai capras. Meski begitu sampai saat ini, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai tim pemenangan tersebut. Andika masih menunggu keputusan dari partai berlogo benteng moncong putih tersebut. Terlebih, saat disinggung awak media mengenai busana batik merah yang digunakannya sebagai pertanda kader PDIP, ia menjelaskan bahwa itu merupakan suatu kebetulan. Dia mengaku belum ada pembicaraan dengan Ketua Umum PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Bahkan, dirinya tidak sempat bertemu dengan Megawati dan saat puncak bulan Pung Karno pada 2023. Andika pun menuturkan belum ada rencana soal pertemuan dengan kedua sosok tersebut dalam waktu dekat. Hah, gagal mani, gagal mani. Anis dan Nasdem kena suang lagi setelah kena tolak Mahfud MD, Kofifa, dan Sandiaga Uno. Kini giliran Andika perkasa yang melumpuhkan Anis dan Surya Palo. Tapi langkah Andika itu sudah benar sih ya. Wajar kalau dia tidak berani atau lebih tepatnya tidak mau berpasangan dengan Anis di Pilpres. Andika pasti sudah tahu track record Anis yang sangat buruk sehingga takut dia akan kecepratan ketahnya. Dia pasti tahu peluang Anis memenangkan Pilpres sangat kecil atau bahkan nol sehingga tidak bersedia menjadi Jawa Pras Anis. Ya, kan itu buang-buang waktu dan energi ya. Apalagi hanya orang-orang yang terlalu kebelet dan yang tidak peduli dengan reputasinya yang bakal mau menerima tawaran ini. Misalnya yang kebelet itu AHY. Dia tidak peduli mau bersanding dengan siapa asalkan dia jadi Jawa Pras atau Jawa Pras. Contoh lainnya yaitu novel Wamukmin. Dia tidak peduli dengan reputasinya dari kelompok mana. Bahkan sebelumnya pun, Sekretari Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim pemenangan pemilihan presiden 2024. Setelah menentukan calon wakil presiden, dia akan mendampingi bakat calon wakil presiden, Ganjar Pranowo. Dengan demikian, sampai saat ini belum ada sosok yang akan ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan, presiden dan wakil presiden. Apalagi sebagai komitmennya, ingin bergabung dengan PDIP dan memenangkan Ganjar. Adiga berkasa melakukan siara pertempatan dengan hari wafatnya Bung Karno, sekaligus dalam rangkaian acara haul Bung Karno ke-53 di Militar Jawa Timur pada Rabu 21 Juni kemarin. Kegiatan siara kemakam Bung Karno bukan baru kali ini saja. Adiga mengatakan sudah biasa melakukannya sejak ia berada di masa kanak-kanak. Ya, itinya semua pada menjauh karena takut kena getah cap politik kredititas yang melekat pada diri Anis. Nasdem agak rasional dalam memilih kriteria calon pres. Mereka mau sosok yang bisa membantu bahkan menaikkan elektabilitas Anis. Tapi ya sayang, semuanya tidak mau, akhirnya pasrah dan putus asa. Artinya sosok calon pres Anis nanti kemungkinan adalah sosok yang kurang serak bagi Nasdem. Nasdem pasti cengkel dan ngamuk tapi sekaligus tidak berdaya karena memang tidak ada pilihan lagi. Ibarat mau cari pacar yang cantik dan langsing, tapi semuanya itu menolak. Ya, karena tidak ada pilihan lain. Terpaksa harus pasrah menerima yang agak gendut. Jadi, bagaimana menurut Anda? Nasdem jelas kecewa berat. Manuvernya ternyata tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Manuvernya tidak dapat menjaga tren positif dari partai Nasdem. Bahkan Ahmad Ali menyampaikan tak perlu bersilat lidah. Sebutkan saja siapa jawab presnya. Bahkan, Anis disebut tak menjadikan posisi Nasdem baik. Tapi, saya ingin sampaikan begini. Saya, lagi-lagi, saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria, Pak. Supaya predictable. If you make decision, you really have to have kriteria itu. Sehingga keputusan-keputusan, nah. Jadi, apa kriteria? Satu. Satu. Dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah, gitu? Ya kan? Ya kan, nomor satu. Dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua. Dia bisa membuat koalisi makin solid. Tiga. Dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan. Bila ditakdirkan menang. Keempat. Dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda. Nanti rutenya beda. Nah, itu semua programetik. Itu semua teknokratik. Yang kelima, adalah lebih pada kepribadian. Apa? Kemistrinya baik. Boleh, kan? Punya keemistri yang baik. Sehingga bisa jadi duit tunggal. Bener ya, kira-kira? Gitu, kira-kira. Lima kriteria itu. Dan di dalam proses ini, ini sedang menjalani, nih. Tapi, saya rasa dalam perjalanannya, kelihatannya ada kriteria nomor nol. Yang dulunya, saya tidak memasukkan itu. Ya, Nasdem tidak mungkin mempertahankan Anies Baswedan ketika kebuntuan penentuan cawal presnya masih saja terus terjadi. Jadi, kemungkinan nanti, Nasdem akan keluar dan mencari koalisi baru. Dan yang paling mungkin adalah berkoalisi dengan partai gerima. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena sepertinya, PDIP dan Presiden Jokowi sendiri telah dibuat kecewa besar atas keputusan Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Iya, kan? Bisa, dong. Nah, bisa nggak Anies ini maju sebagai capres? Bisa, elektabilitas bisa. Nah, oke. Sampai sekarang nggak jelas. Mana lagi? Sudah teken, Bang. Ini tuh piagam, kan? Engkau pun ceramah di AHMI dapat piagam kau. Udahlah. Ini kan? Kan piagam itu kapan aja bisa. Sudah teken. Ada cap pula. Mana ada, itu nggak ada realisasinya. Saya sampai segini konsisten, saya tidak yakin bahwa piagam itu secara sungguh-sungguh untuk mencapreskan Anies. Kemudian apalagi soal cawal pres, kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi, Anies. Menentukan siapa cawal presnya. Bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung, saya capres apa nggak sih? Terus disuruh lagi menentukan cawal pres. Makin bingung lagi. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Caniaku di channel TV Jurnal. Telah, Anies Baswedan kenal sentil Nasdem partai pengusungnya sendiri. Tak usah bersilat lidah. Kegara, tak kunjung pilih cawal pres. Nyesel nih, ngusung Anies? Anies Baswedan, baga calon presiden dari koalisi perubahan yang terdiri atas Nasdem, Demokrat, dan BKS, mendapat sentilan dari partai pengusungnya sendiri. Hal itu nampak dalam kritikan yang dilemparkan oleh Ahmad Ali, wakil ketua partai Nasdem yang menyebut jika seharusnya partai politik yang menentukan kriteria cawal pres. Namun karena mandat telah diberikan kepada Anies Baswedan, harusnya segera diumumkan saja. Ahmad Ali juga merasa aneh, sebab kriteria yang disampaikan Anies akan selalu bertambah, yang menilai bahwa kriteria tambahan dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya untuk mendapat pembenaran atas sosok yang ia inginkan. Padahal menurut Ali, pendatapan kriteria adalah kewenangan parpol pengusungnya. Anies diberi kewenangan dalam mencari sosok cawal pres yang bisa mendampinginya sesuai kriteria yang telah dibuat oleh partai yang tergabung dalam KPP tersebut. Sikap Anies membuat kesal elit partai Nasdem, pasalnya Anies terus menambah kriteria cawal pres itu sebagai pembenaran saja untuk mencari sosok yang diinginkan. Lantas Ahmad Ali mengatakan bahwa mandat sudah diberikan kepada Anies untuk menjadi cawal pres. Intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria karena yang membuat kriteria itu harus parpol. Anies, gak usah bersilat lidah. Bilang saja, saya sudah punya ini calon wapresnya ini. Selesai. Sebelumnya, memang Anies Baswedan mengisyaratkan bahwa cawal pres yang akan mendampinginya tidak bermasalah dan berani. Padahal yang bermasalah itu Anies. Banyak masalah yang menjeratnya, maka dari itu, Anies lebih memilih cawal pres yang tidak bermasalah dan berani agar bisa menutupi masalahnya tersebut. Lalu, respon dari Nasdem itu tentu membuktikan bahwa hubungan Nasdem dengan Anies sedang tidak baik-baik saja. Dari awal diusung menjadi capres, Anies sudah bikin siang Nasdem. Sembrono, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan tingkat ketidaklayakan dari pilihan partai Nasdem tersebut. Secara akal sehat, tentu seharusnya Nasdem hanya perlu menjaga komitmennya saja, atau secara hasil, mereka sudah berada di jalur yang tepat. Bekerja sama dengan sebagian besar partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, terbukti telah membuat Nasdem berada di atas trek yang benar. Namun entah karena pertimbangan apa, ketika kemudian mereka berpaling dari rekan koalisinya terdahulu itu, kenapa kemudian mereka meninggalkan jalur kemenangan, lebih memilih bermanuver yang pada akhirnya berakibat seperti apa yang terlihat saat ini, mungkin hasil itu baru sementara, juga hanya berdasarkan hasil survei. Namun secara jelas terlihat, bahwa ada rasa kekecewaan yang besar pada keputusan partai Nasdem itu, pada simpatisannya bereaksi negatif atas pilihan sikap Nasdem tersebut. Sepertinya Adis Basweran masih bingung dengan pilihan jawab res yang ada. AHY diusulkan oleh partai demokrat, sedangkan Nasdem cenderung mengharapkan kovifah indar para wansa. Adis ini benar-benar dalam tekanan, jika memilih AHY jadi jawab res, maka Nasdem dan PKS berpotensi kecewa. Begitu juga sebaliknya jika tidak memilih AHY jadi jawab res, besar kemungkinan demokrat pasti akan cabut. Adis masih tetap diam, dan belum menentukan secara pasti siapa akan jadi jawab resnya. Mungkin Adis ini ingin melihat terlebih dahulu siapa sosok jawab res pendamping Prabowo Subiato dan jawab res Ganjar Pranowo. Terlebih, Adis harus memilih jawab res yang benar-benar berguna secara maksimal, karena elektabilitas Anis selalu berada di nomor tiga, kalah dari Prabowo dan Ganjar Pranowo. Apalagi sekarang ini, elektabilitas Anis terus menurun, jadi pemilihan jawab res benar-benar menentukan untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Apalagi konflik internal terkait pemilihan jawab res di KPP seolah memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia. Mereka masih belum siap untuk menghadapi pesta demokrasi yang semakin dekat. Konsolidaan koalisi harusnya semakin terjalin untuk menghadapi kontestasi yang sangat ketat. Apalagi kemunculan parpol-parpol baru, sedikit banyak akan mengurangi perolahan suara partai-partai yang sudah masuk parlemen. Tentu saja Nasdem tetap akan menerima konsekuensi buruk atas pilihan sikapnya tersebut. Yani, akan tetap mengalami penurunan elektabilitas. Banyak yang terlanjur kecewa memang atas kekonyalan Surya Palo dan Nasdemnya tersebut. Jadi, bagaimana menurut Anda?